Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan aku Guang Rucak channel Joe Seng hari ini mau masak Guang Rucak mau masak masak apa yang pertama saya akan membuat lauk yaitu yang namanya bergeda yang kedua akan membuat useng-useng pentut ini banyak-banyak saudara-saudara ini sudah saya persiapkan kentang saya cincang dan bumbunya sudah saya persiap adalah ini adalah pentut gedang segera kami mulai dan ini akan saya tuangkan dari apa ya wajan wajan pepon ini api tak jilid tak nyalakan sekarang kita akan membuat yang namanya yaitu adalah masak bergedel ini menunggu dari api nih panas supaya menyaitan saya akan mengulap bumbu bumbunya apa saja silahkan Anda lihat di gambar ini bumbunya antar lain cabai, uyah, micin, berambang, bawang eh kan, nganggut cabai aku, mangkut cabai berambang bawang, uyah, micin terusan yang ini apa namanya merica itu untuk bumbunya enak ya bukan main nanti kalau sudah jadi sampai rata dari dari kurang sudah panas sekarang saatnya kita masukkan sekarang kita tutup untuk mencari tutup untuk mencari tutupnya apa ya supaya lekas mencari tutup saja kita sambil mengurut dari bumbunya kita urut sampai merata kalau anda ingin masak bergetar jangan dikasih apa ya Oh coba kayak tumbar rasanya olah-olah antuk ini nanti akan kuena sekali karena saya suka manis maka saya kasih gula sedikit saja dari gula saya kasih gula ada rasa manisnya ini adalah kulineran buang rusak untuk anda yang ingin kulineran merok saya ya terpaksa anda nanti akan kecewa dikarenakan ini masakan saya itu enaknya hanya sekedar enak bagi ekonomi emak gitu aja ya kita harus sampai 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 menunggu dari bintang yang saya kubeng saya incipi dulu aslinya gimana wah pasti enak ini mantap bro rasanya jiwas bumbunya adalah tadi merito bawang putih bawang merah terus anti kasih uyah dikasih penyedap sama kuda ya enak yoyo oke kita tunggu sebentar oke kita tunggu sebentar nah sekarang sudah matang nampaknya wah sudah matang sekarang kita ulek sudah matang kita ulek nanti kita siapkan sekarang saatnya untuk mengulok dari bintang yang sudah matang dengan sempurna ini adalah kentang murni biasanya kentang ini lebih kecil yoyo kentangnya tiga ini telo ini kentang hanya tiga biji kentang tiga biji jadi berapa ya oke oke sudah selesai dan saatnya kita mengulok ulek dari ulek sampai merata di ulek sampai merata ucaranya di ulek terus sampai merata oke masuk ya tak ulek dulu ya nah inilah hasilnya sudah jatiskan tinggal goreng kita goreng ini kita nyerahkan kompor dan sekarang kita saatnya untuk menggoreng kita pakai di ulek gunanya sebagai berkat supaya ya ulek 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 Oh ya ya kita masak no iya ya no tamu-tamu bancahan bancahan suran hiroto rota nda bancahan suruh satsisuro kia asu nese ngorong makane di bancai supoyo asu nek iku kak kena penyakit mirasurot asun e roro Nah, enak ini. Kita taburkan. Tunggu sebentar nanti akan memasangkan. Enak. Oh, sangat hebat. Masak ini, kawang rujak ini. Wah, lah lah. Iba te inak. Yoh, yoh. Masakan sebatas ini, wang. Kawang rujak ini, kalau masak ini, enak. Masak ini juga enak. Masakan gak enak juga enak. Enggak enak juga enak juga enak. Sebelum ini, goreng ini, yoh. Enggak terlalu lama, karena ini, tadi kita masak. Tinggal ditangani, loh. Lohnya matang, langsung diangkat. Tawangnya itu. Aduh, batat. Aduh, batat. Aduh, batat. Panganan larang-larang dulu. Aduh, batat. 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 Makanan cukup istimewa ini. Bagi saya ini adalah suatu makanan yang luar biasa enaknya. Menyehatkan dan banyak dari kalori yang tersebut. Simpan dalam masakan ini. Ibat. Yoyo. Tiyos. 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 Hmm. Kita tunggu sebentar lagi, dan akan matang. Hmm. Baiklahlah. Muatannya sudah menggudar liga. Hmm. Hmm. Ayuh. Enak. Yoyo. Hmm. 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 Warna nya ke kuning-kuning kemas. Hmm. Rasanya nanti menggemparkan dunia perkulineran Indonesia. Hmm. Hmm. Sebulas. Sebulas. Sebulas biji. Ini kentangnya kecil-kecil tadi. Cuma kentangnya kecil-kecil. Tiga biji. Hmm. Tiga biji. Jadi sebelas. Hmm. Wah, enak. Hmm. Kita hentase yoyo. Karena sudah matang. Ini kita hentase. Hmm. Sudah matang. Dan ini rasanya bentuk wanya. Enak dan lezat. Nunggu memasaknya. Oh. Luar biasa nih. Jadi baunya saja sudah. Wah. Nyogrok. Nyogrok. Sekarang saya akan membesarkan satu per satu. Eh. Dian. Nah ini udah. Kosong. 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 Eh. 사고ih pot. Oh. Ya. Dini selesai. Sekarang saya akan oseng-oseng. Yaitu oseng-oseng. Ini pentut kedang. bawang bumbunya antara lain adalah bawang putih bawang merah tomat, rasi, lombok, uyah, tersandari penyedap, laos, dan daun salam kita masukkan wah enak aja pemerintah ampun gitu loh yang mari setelahnya tuh kita orang, kita orang wah ini matang, memasakannya dan sekarang kita tuangkan diperi, uya lah oh 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 enak eh sementara kita ngoseng-ngoseng ini sambil digedekkan sedikit ya sedikit kita oseng-oseng aja orang-orang lagi, sudah matangnya merata, matangnya merata jangan terlalu gosong, nanti kalau gosong dan tekstur dari oseng anda tetap sempurna supaya matang gitu aja oseng, 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 ok minggu saya jadikan satu, tinggal saya nanti masukkan, nah sekarang saatnya kita masukkan dari D D Dari apa ya Dari, dari tadi eh dari ini ini masukkan kembang gedang sudah masuk semua dan kita saatnya mengasih air kita kasih sedikit air saja ya namanya oseng itu airnya ini agak perlu banyak-banyak sekarang ketatu tuh tinggal menunggu dari oseng ini akan masak nah ini sudah matang dan mantap sekali rasanya oke ini kan sekarang kita untuk meripiu masakan dari dua jam masakan yang cukup tipat dan masakan yang cukup sempurna silahkan untuk anda di rumah yang ingin masak kulineran seperti saya ya ya nanti anda akan merasakan bagaimana nikmatnya masakan ini pun sudah siap hidup sudah matang dengan enak ini saya momotkan sedikit ya biar nanti kalau bantukan nggak punya gigi ini teks rasanya seperti iwak seperti daging dan rasanya seperti daging dan rasanya seperti daging dan rasanya seperti daging tapi kan kita yakin ya caranya untuk kembang daging hanya kacangan sekali untuk menghilangkan ketai mungkin paling tidak tiga kali cucian untuk melihatkan ketahnya itu supaya tidak ketahnya tidak terlalu banyak sudah matang dulu saatnya kita untuk mencicipi dan memasakan buang rucak kompor saya matikan keteng inilah hasilnya dari masakan kami untuk anda yang saat ini mungkin senang dengan kuliran di rumah segera saja untuk mengikuti dari vlog kami yang saat ini sedang masak-masak sederhana bumbunya sangat enak mari kita menikmati yang tidak menikmati